Pesat dalam menjaga pelestarian budaya Badus Krip Aksara Injung yang merupakan tinggalan pada masa lalu yang berisi tentang suatu kisah dan silsilah keturudan. Dilakukan suatu upaya untuk tetap menjaga dan melestarikan budaya Badus Krip Aksara Injung yang ada di Jambi saat ini. Manuskrip Aksara Injung yang merupakan tinggalan dari masa lalu yang masih dapat dicumpai di beberapa wilayah di Jambi yang salah satunya berada di daerah Kabupaten Kerinci dan Kota Sungai Penuh ini masih dapat dicumpai oleh masyarakat saat ini. Untuk menjaga Aksara Injung tersebut tidak punah dan hilang bahkan dilakukanlah proses digitalisasi dan perekaman data untuk dapat terus dilihat dan dijaga hingga saat ini. Hafiful Hadi Sundian Syar, dosen arkeologi akademisi dari Universitas Jambi pada saat ditepui di Universitas Jambi Sedih 21 Oktober 2024. Menyebutkan salah satu upaya menjaga tradisi Aksara itu ini dengan dilakukannya perekaman data digitalisasi. Pertama, kami mengambil topik manuskrip pencung alih asara, alih bahasa dan alih media. Jadi sebelum kita mengambil data di lapangan, para tim perlu ditingkatkan kapasitas pengetahuan dan keterampilan terutama dalam melakukan digitalisasi manuskrip pencung. Jadi itulah mengapa kegiatan ini dilaksanakan. Kita akan, pertama akan melakukan digitalisasi di Musum Segingjai. Di sana ada beberapa koleksi manuskrip pencung. Kemudian tahun depan insya Allah kita akan melaksanakan digitalisasi di Kerinci. Untuk manuskrip pencung itu sendiri, dia masih koleksi terbatas, di museum ada beberapa, kemudian di masyarakat itu dijadikan sebagai barang pusaka yang saya kira menjadi tantangan juga untuk mengakses manuskrip-manuskrip tersebut. Tapi insya Allah nanti kita bisa usahakan, bisa mendapatkan data digitalisasi, data digitalnya. Ditambahkan oleh Agus Eswanto, Lombaga Pusat Reset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan, Brain dan Mansa, di mana proses perekaman data melalui digitalisasi ini dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal dalam melakukan perekaman data. Salah satunya terkait tata letak tulisan yang ada di Aksara Injung. Kalau teknik digitalisasi manuskrip itu, ya tadi ada tiga tahap. Ini ada pradigitalisasi, ada digitalisasi, dan pasca digitalisasi. Masing-masing tahap ini memiliki fungsinya masing-masing. Kalau pradigitalisasi itu memastikan identifikasi manuskrip yang akan kita digitalkan, membersihkan, memastikan kondisi manuskripnya bahkan layak didigitalisasi dan seterusnya. Dan yang penting juga adalah izin dari pemilik manuskrip itu apakah mereka mengizinkan untuk didigitalisasi, bisa diakses secara terbuka, free akses, untuk pengembangan yang berpengkauan. Kemudian dalam memastikan ketersediaan alat-alat untuk digitalisasi. Nah, kemudian digitalisasi, saat digitalisasi kita melakukan potret dengan standar teknik-teknik digitalisasi yang biasanya kami menggunakan kamera DSLR, yang itu juga sesuai dengan rekomendasi beberapa lembaga internasional seperti British Library yang merekomendasikan menggunakan DSLR. Di dalam digitalisasi itu juga penting adalah deskripsi metadata atau deskripsi manuskripnya itu. Jadi, data digitalisasi kan hasilnya foto, foto digital manuskrip itu. Nah, foto digital manuskrip itu tetap saja dia harus dijelaskan dengan data yang dideskripsikan oleh si penelitinya di dalam proses digitalisasi itu. Kemudian yang ketiga, pasca digitalisasi, kita mengkonversi file, melampunkan file, dan membackup file ke beberapa tempat, sehingga ketika terjadi sesuatu tertentu, misalkan bencana atau kehilangan, kerusakan data, ada backup di tempat lain dari hasil digitalisasi. Kenapa perlu di backup? Karena sebisa mungkin kita jangan kali-kali atau berulang kali atau seringkali melakukan digitalisasi terhadap satu manuskrip yang sama. Karena itu akan merusak ke manuskrip yang sedang kita digitalisasi. Jadi, akan digitalisasi.